selanjutnya tadi blur ya tadi ya iya iya kenapa ya gak tau iya udah berikan ada yang ngalangin ya bismillahirrahmanirrahim apakah dia masih bisa kebuka saldo kurang ternyata saldo kita kurang guys jadi saldo saya ada 22.500 ternyata tarik tornya 25.500 guys bisa pak oh nah yang baik mohon maaf ya pak saldo nya kurang kita halo guys kita mau memasukin tol baru ya ini tol dari Cibitung yang ke arah Tanjung Periuk ini yang belum lama beroperasi nanti kita akan keluar di Pasar Gabus atau tadi untuk informasinya nama gerbang tolnya adalah Tambun Utara oke ikutin terus seperti apa tol dari Cibitung tanjung ke Tanjung Periuk oke kita langsung masuk ke gerbang tol ini kita tahu tadi biayanya berapa ini karena saldonya ini tinggal 22.000 mudah-mudahan itu cukup jadi ini hanya untuk membuka membuka gerbang tol nanti kita bayarnya di sana guys di apa di ujung pas keluarnya sesuai dengan sesuai dengan tempat kita keluar karena kan keluarnya kan bisa beda-beda itu oke kita langsung masuk disini ternyata ada terowongan guys ternyata ada terowongan ini guys kita ini baru pertama kali ya nguterin masuk ke gerbang tol ini ini belah apa ya? bukit kali ya? bukan ini yang gerbang tol nah seperti ini itu tol Jakarta Cicampik ada di atas nih bukan ya? oh ada di bawah ini di bawah nih yang ini kan layang nih oh ini yang layang itu ya yang layang dua itu iya itu yang kita lihat disitu kalau yang di atas itu MRT itu ya kereta oke kita melakukan perjalanan malam dulu nih bersama Bapak Pak D Bapak Pak D Warto Suarto Channel jangan lupa ya dia punya channel Youtube juga nama channelnya itu Suarto Channel ya mas Suar Channel Suar Channel ya untuk kategorinya itu ya service jadi konten-kontennya yang berhubung dengan service ya service apa aja ya service apa itu mas? di rumah nah ini kita udah memasukin ya memasukin jalan tolnya ini kalau tembus langsung itu kita bisa sampai ke Tanjung Periuk ada yang mau Tanjung Periuk enggak nah itu udah ada pelangnya Tambun Utara Marunda jadi kita di Tambun Utara masuknya itu karena gabus itu masuknya di Tambun Utara karena banyak yang belum tahu ya untuk tarif tolnya sendiri berapa nih kalau keluarnya di Tambun Utara nanti kita akan lihat setelah keluar berapa tarifnya Marunda Tanjung Periuk itu memang dicoret karena dia belum ini belum apa namanya belum ada gerbang tolnya kita masih tetap di kanan ya karena kita mau tetap kita arah jangan sampai bingung nanti bawahnya kayak gitu yang tiang-tiang yang banyak panjang si tegnya dari mana ya dari Indonesia semua ini mas iya ini semuanya asli orang Indonesia semua mas kita harus mengakui kebintaran orang Indonesia ini banyak yang bilang katanya untuk tol ini tarifnya sangat mahal mahal ini katanya sebenarnya ini untuk situasi jalan tolnya juga pada malam hari cukup bagus ya dia jadi untuk keamanan kiri-kanannya udah ada lampu-lampu itu pembatas jalan tapi kalau untuk penerangan sendiri kurang ini kalau kita masukin lampu juga nanti gelap maksimal kita ambil kanan guys jalan tol cilincing kalau gak salah ini ya tol baru ini ternyata untuk situasi jalannya walaupun malam tahun baru sepi ya gak ada mobil disini sangat jarang mobilnya lampunya juga lampu jauh kita pakai lampu jauh aja ya biar lebih terang karena disana pembatas jalannya gak ada gak ada mobil banyak disana jadi gak mengganggu maksimal 100 km per jam ini untuk mobilnya ini pakai 3 jalur ya 1 2 3 jalur muat ini salah satu untuk menghindari kemacetan ke arah Jakarta mungkin Marunda Marunda itu bisa lewat sini yang kemarinnya kita gak bisa lewat sini harus lewat Jakarta Cicampek nah itu ternyata mobil yang di depan itu keamanan juga jadi patroli jalan raya tau sering disebut mata elang jadi ya kalau udah ada mobil kita pikir lampunya seperti itu harap hati-hati karena kenapa elangnya mencari mangsa tapi ini patroli jalan tol kayaknya kita ambil lampu jauh lagi 07 kilometer 07 kalau perjalanan jauh enaknya kayak gini terus jadi normal gak ada macet-macetnya enak ya kayak gini musik mas musiknya kayak mati ini kayak main game aja sih perasaan saya karena gak ngeliatin jalan ngeliatin hp kalau ngeliatin jalan kalau ngeliatin jalan sebenarnya sih gelap setelah 3 km ambil jalan keluar nah ini 3 km lagi kita nyampe di tampun utara kebetulan untuk tujuan kita itu adalah di pasar gabus di perumahan pila gading 5 pila gading 5 pgh pila gading harapan 5 jadi yang mau ke perumahan pgh 5 itu dari arah kerawang itu bisa lewat sini cepat banget ya ini kita tinggal beberapa kilo lagi udah mau nyampe kita jadi kalau gak salah katanya 5 kilo atau 3 kilo ya lewat kedi ya enggak bisa bisa tarik gabus ke kerawang juga cepat cuma kadang-kadang kendalanya itu yang macet itu masih di tol Jakarta Cikampek yang di kerawang barat itu nah ini kita udah ada rambu-rambu di depan itu kita perlambat kendaraannya ambil kiri ambil kiri aja nah ini tambun utara ya betul tamelang 1 meter nih udah nyampe lihat ini guys 1 kilometer lagi kita akan nyampe kita pelan-pelan waktu itu lambat banget waktu itu bukan belum tahu mas waktu itu belum dibuka sekarang ya gerbang tolnya kemana sekarang belum ya kelihatan ya untuk gerbang tol utara tambunnya itu udah 300 meter lah kita mau ngasih informasi untuk sahabat youtube yang mau jalan ke arah ataupun tujuannya ke gabus tambun utara bisa melewatin setelah 300 meter ambil jalan keluar Alhamdulillah ya kita sebentar lagi akan ambil jalan keluar terus sejauh 800 meter ini ya untuk tambun utara dan sampai lupa lihat di pelangnya kita lanjut dia masih jam-jaman itu tadi kita berangkatkan juga Ajan Isha 725 ya kita berangkat ya sekarang 825 sejam berarti sekarang yang biasanya setelah 400 meter tujuan anda nanti berada di sebelah kanan Alhamdulillah ya kita sudah sampai di gerbang tol gabus ini dia nih yang kemarin ditutup itu Hai gerbang tol gabus yang kemarin ditutup sempat kita mau lewat tapi enggak bisa eh ini juga ada tiga jalur tujuan anda berada di sebelah kanan kita ambil ke luar nanti oke terima kasih yang sudah nonton videonya kita dari Karawang jadi masuk di tol Cibitung sama gabus sekarang kita lihat tarifnya dari Cibitung yang ke gabus itu berapa ya lihatin kita mau gesek dulu kartunya oke tuh lihatin ya sebentar kita gesek dulu bismillahirrahmanirrahim apakah dia masih bisa kebuka saldo kurang ternyata saldo kita kurang guys jadi saldo saya ada Rp22.500 ternyata tarif tolnya Rp25.500 gue bisa Pak berapa itu Rp25.500 Rp25.500 Alhamdulillah kita bisa minta uang sama istri Rp25.500 kirain Rp20.000 Pak makanya Rp20.000 oh nah yang baik hati mohon maaf ya Pak saldonya kurang kita nah kita bisa keluar akhirnya Alhamdulillah makasih Pak Mari ya jadi tarif dari Cibitung satu Cibitung dua itu Rp25.500 guys tapi kalaupun saldo anda kurang tenang aja guys bisa gaya cash yang penting siapin aja uang cashnya nggak usah muter-muter nah ini kita udah nyampe di gerbang tol gabus dan sudah keluar guys oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya kita langsung menuju ke rumahnya PGH5 ya ada yang tau nggak alamatnya PGH5 ada yang tau nggak dari sini kita ambil jalur ke kanan guys ternyata disini udah ada lampu merah juga guys yang kemarinnya tidak ada lampu merah sama sekali ya tapi karena emang udah rame oh tadi mobil di belakang tadi itu dia ikut kita ikutan aja karena belum begitu rame kita ikut aja dia juga kita hijau dia ikut Yaudah ternyata dia belum tahan sama lampu merah tapi apa itulah kalau wajah-wajah orang itu ternyata ini kayaknya ada penampakan deh dua kali di belur dua kali di belur kameranya barusan sama keluar tol tadi lumayan ya ini udah udah masuk di jalan ini ya masuk menuju enggak mau disorot gitu ya gabus ini kita udah masuk di gerbang rumahan gading harapan lima ya kita langsung masuk ke dalam aja masuk wilayah dia jadi kayak sengaja apa Terima kasih 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 Terima kasih